selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke saya sudah berada di aplikasi link on scene nya dan di bagian sini saya sudah membuat proyek dengan aspek rasio 9 banding 16 cuya nah untuk audio nya sudah saya masukkan untuk detik-detik bit nya juga saya sudah tandai nah untuk detik-detik bit nya kalian bisa tandai aja di bagian detik-detik bit berikut ini oke guys jika sudah kalian tandai detik bit lagunya kurang lebih seperti ini langkah pertama kita pergi dulu ke band belakang lalu kita masukkan video mintahan yang saya sudah sediakan cuy nah video mintanya seperti ini cuy ya nah kurang lebih seperti dulu sekarang kita pergi ke band sini lalu kita masukkan foto yang mau kita edit nah untuk foto ini saya mendapatkannya dari aplikasi pinterest cuy ya nah jika nanti fotonya ada kelihatan garis hitam seperti ini di layarnya nah cara mengatasinya mudah banget kita tinggal klik aja titik-titik di atas lalu kita klik yang fill screen cuy ya nah jika sudah untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 0.6.29 nah di bagian sini lalu kita klik icon ini nah otomatis dia akan panjang cuy nah sekarang kita pergi dulu ke bagian sini lalu kita kembali kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy lalu kita klik dulu titik 3 di atas kita klik yang fill screen lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 0.9.08 yang menarik dari sini jika sudah kita kembali lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit lalu kita klik titik 3 di atas kita klik yang fill screen lalu kita terpanjang sampai di bagian detik 11.15 C sekarang kita kembali lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit lalu kita klik titik 3 di atas kita klik yang fill screen nah untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir durasi cuy ya seperti ini jika sudah kita pergi ke bagian belakang lalu kita potong-potong dulu potongan-potongnya sesudah yang tandanya cuy ya nah jika nanti susunannya tidak terlihat rapi nah cara mengatasinya untuk potongan yang ini kalian taruh ke bagian atas lalu kalian potong-potong lagi cuy jika sudah kalian potong-potong sekarang kita pergi ke bagian tanda bit pertama kita klik potongannya kita masukkan efek tambahkan efek kita pergi ke bagian distorsi row up lalu kita pilih yang moving atau filles kita aktifkan mirrornya cuy ya kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform kita pilih yang ombang-ambing atau stilet nah di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 90 derajat cuy lalu tambahkan keyframe taruh di bagian awal yang ini cuy ya yang ini namanya keyframe lalu kita bergeser ke bagian sini kita tambahkan lagi keyframe kita ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat lalu kita masuk ke bagian ikon kurva kita buat kurvanya yang nomor tiga kita kembali kembali lagi lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform kita pilih yang ayun atas ini lalu kita klik verkuensi kita ubah menjadi 1.0 sudut 1 kita ubah menjadi minus empat tambahkan keyframe taruh yang awal tambahkan lagi keyframe kita ubah sudut satunya menjadi 0 taruh di bayang paling akhir lalu di bayang sudut 2 kita ubah menjadi tiga nah jika sudah kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur kita pilih yang buram gerak atau machine blur nah untuk ini kita pakai 0.50 C kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bayang warna dan cahaya kita pilih yang paparan atau kamar lalu kita klik nah di bayang exposure tambahkan keyframe taruh di bagian awal lalu di bagian tengah fotonya juga seperti ini kita taruh di bayang tengah fotonya tambahkan lagi frame lalu kita ubah exposure nya menjadi 1.0 taruh di bagian paling awal kita masuk ke bagian kurva kita buat kurvanya yang nomor tiga kita kembali kembali lagi lalu kita masuk ke bagian efek tambahkan efek kita pergi ke bagian opacity atau visibility kita pilih yang berkedip atau blink lalu kita klik frekuensi kita menjadi 16.0 nah untuk jeruk jaduknya sudah kelar cuya kita kembali saya seperti ini lalu kita masuk ke bagian efek untuk efek berkedip kita matikan kita klik aja komata yang ini lalu kita klik jaduk tiga di bawah kita klik saling efek kita kembali lalu kita klik potongan berikutnya kita masuk ke bagian efek kita klik jaduk tiga di bawah kita klik tempel efek kita kembali nah kita tinggal tempel aja ke semua potongan foto efeknya cuya sampai di bayang air kalian tinggal tempel aja cuy nah jika sudah ditempel sekarang kita kembali lalu kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama kita klik potongan akhirnya kita masuk ke bagian efek kita aktifkan efek berkedip seperti dia kita kembali lalu kita cari di bagian pergantian fotonya nah di bagian detik 06.29 kita klik potongannya lalu kita masuk ke bagian efek kita aktifkan efek berkedip kita kembali lalu kita pergi lagi ke bagian pergantian fotonya di bagian detik yang berada di bagian detik 11.15 ya kita klik potongnya lalu kita masuk ke bagian efek aktifkan efek berkedip nah langkah selanjutnya kita keluar dari proyek Indonesia lalu kalian download saja efek coloring yang saya sudah sediakan untuk link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya guys ya nah jika sudah kita klik tumpukan yang ini kita klik pilih sebuah layar lalu kita klik lagi tumpukannya kita klik saling tiga layar kita kembali kembali lagi lalu kita masuk ke bagian proyek yang kita buat tadi yang ini cuya lalu kita klik tumpukan yang ini kita klik tempel tiga layar otomatis efek coloringnya akan muncul C seperti ini jika sudah kita pergi ke bagian akhir lalu kita klik audionya sudah kita scroll ke bagian bawah cuya kita klik ada yang ini lalu kita klik ekor pada yang ini nah jika sudah kita kembali lalu kita scroll ke bagian bawah kita klik dan tahan yang ini kita centang seperti ini lalu kita klik ekor ini supaya memotong bagian yang berlebihan nah untuk jeruk-jeruknya sudah kelar cuya kita cek dulu mulai dari awal cuy nah untuk jeruk-jeruknya sudah kelar cuya nah kalian tinggal simpan aja dengan cara kalian klik aja konek ini lalu kalian klik ekspor oke guys tutorialnya cukup sampai sini aja saya harap kalian paham dengan tutorial ini jika kalian suka video ini silahkan komen dan subscribe supaya aku makin lama makin simak dalam membuat videonya jika videonya bermanfaat buat kalian silahkan share ke teman-teman kalian saya Habibusin pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati